Intro Di dalam Soi Bukhari itu ada salah seorang sahabat nabi yang bernama Amrubin As Amrubin As ini salah seorang sahabat yang baru masuk Islam bersamaan dengan Khalid bin Walid setelah terjadinya Sulukul Buddha India di tahun ke-7 kejeraan nah kemudian pada tahun ke-9, pada tahun ke-9 itu terjadi perang mukta itu mulai perang antara Umat Islam dengan Romawi yang dimenangkan oleh Islam awalnya itu memperkalah nanti ada sosok Khalid bin Walid disitu yang menjadi penyelamat pasukan karena jumlahnya sangat senjang sekali menon katanya 30.000 dan 40.000 melawan 100.000an nah kemudian setelah perang itu maka kemudian sebelum pulang berlanjut dengan perang Dari Salasir nah itu yang nah dalam peperangan itu Rasulullah menunjuk sahabat Amrubin As yang belum lama masuk Islam tapi sudah dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi panglima dalam perang itu memang sempat mendapatkan protes juga dari sahabat-sahabat senior termasuk Umar biasanya yang sering kenapa harus dia yang ditunjuk dia baru masuk Islam kok tapi Rasulullah melihat bahwa Amrubin As ini orang yang sangat cakep untuk memimpin perang itu dan Rasulullah melihat bahwa Amrubin As itu adalah orang yang sangat tepat karena Amrubin As itu punya banyak keluarga di daerah yang akan terjadinya perang Dato Salasir jadi dia paling menguasai medan tahu tentang daerah yang nanti dikenal dengan Dato Salasir perang yang apa namanya perang yang disitu juga ini ada sebagian pasukannya itu dari orang-orang Romawi jadi ini terjadinya pada musim dingin seperti sekarang nah disana lebih mencekam mungkin eh mencekam lebih ya lebih dingin nah ini singkat cerita Dato Salasir yang secara bahasa berarti berantai karena banyak pasukan dari Romawi itu yang dalam perangan itu dirantai kakinya biar tidak lari gitu kan biasa kalau dalam perang Romawi itu sebagian tetaranya yang infanteri itu yang pejalan kaki itu diikat satu dengan yang lainnya biar tidak lari Bapak Ibu kalau melihat nanti dalam perang-perang kolosal dulu itu sebagian pasukan itu dirantai kakinya satu dengan yang lain biar tidak kabur dari medan perang nah singkat cerita nah ini di dalam perang Dato Salasir itu Amruh bin As nah di malam hari yang dingin itu dia apa ya mimpi basah gitu Pak mimpi basah ini dalam Soe Ibu Horian ya mimpi basah lalu ketika pagi hari itu mau sholat subuh ya dia ngobrol-ngobrol sama gimana ini ya saya tadi malam bermimpi kan gitu jadi dalam keadaan junum gitu kan ya terus ceritanya ya ya tetap harus subuh tapi bagaimana nih gak ada air dingin lagi sulit air waktu seperti itu akhirnya ya Amruh bin As itu tetap sholat dengan sahabat-sahabat yang lain nah itu kejadiannya nah setelah ini ada yang dipotong nanti biar biar kita mungkin bertanya-tanya setelah perang usai lalu sampai ke Madinah ketemu dengan Rasulullah lalu ada sahabat yang lain yang melaporkan ya Rasulullah ini waktu di Dato Salasil itu sahabat Amruh bin As itu ke junum tapi sholat subuh bareng-bareng ya dan dia gak gak mandi katanya kan gitu kan nah lalu gimana nih ceritanya nih nah dipanggil Amruh bin As lalu Rasulullah bertanya ya yang merasa dapat laporan dari sahabat yang lain katanya engkau sholat subuh bareng dengan sahabat yang lain padahal dalam taunya dalam keadaan junub kan begitu nah lalu Amruh bin As cerita kepada Rasulullah ya memang waktu itu sangat dingin kan kayak gitu lalu saya bertayamum gitu kan jadi kenapa tayamum karena saya tidak junub itu karena udara sangat dingin sekali nah kalau dingin sekali itu kan membahayakan nah maka saya berijtihad menurut atau ya saya harus tayamum karena kalau kedinginan ini bisa membahayakan nah kan begitu ibu disini ada yang alergi dingin gak kalau kalau sangat dingin sekali mandi itu bisa membahayakan mungkin bisa membeku nah jadi boleh bertayamum ya lalu ya karena Amruh bin As saya mendengar di dalam Al-Quran ya ayatnya gimana itu ayatnya ya ayuhalladina amanu ayatnya bagaimana itu walatulku aidia kum ilat tahlukah itu ayatnya janganlah engkau menjatuhkan diri ke sesuatu yang bisa membuat kalian hancur atau berbahaya itu ayat itu jadi saya memahami ayat itu maka saya merasa perlu melakukan sesuatu yang tidak membahayakan nah yang tidak membahayakan ya saya bertayam diantaranya lalu Rasulullah tersenyum nah jadi Rasulullah tidak melarang kan begitu nah tidak melarang atau Rasulullah tersenyumnya itulah disebut dengan takrir mendiamkan ya begitu jadi dianggap setuju nah ini yang ada di dalam Sohibuhuri kalau di dalam kitab-kitab Ulumul Hadis itu yang banyak dikutip ini tentang laporan sahabat yang memakan daging diawak ada yang pernah makan gak Pak ibu jadi jadi ada sahabat Nabi menemui Rasulullah bahwa dia sudah makan daging diawak nah gitu nah Rasulullah tidak melarangnya diam saja tersenyum artinya kalau diam itu dianggap setuju tidak melarangnya dan itu berarti menjadi ketetapan kalau nanti umat islam ada yang mau makan daging diawak ya berarti tidak dilarang gitu kalau dalam kaedah musul pikir itu ada al aslu il asya al ibaha ini bukan Quran bukan hadis kaedah jadi pada dasarnya segala sesuatu itu boleh kalau tidak ada larangan itu boleh jadi nanti kalau tidak ketemu dalilnya di Quran di hadis itu boleh kecuali kalau dalam masalah ibadah kalau dalam ibadah al aslu fila'ibadah at-tahri terlarang jadi harus ada nasnya tapi kalau dalam masalah-masalah yang selain akidah dan ibadah itu boleh gitu nah jadi kok malah jadi kesitu ya jadi bapak ibu sekalian ini nanti mungkin ada contoh-contoh binatang atau hewan yang ada di Indonesia yang tidak terekam di dalam kitab-kitab hadis ya ya kalau tidak ada nasnya ya boleh gitu terlalu panjang ya nanti bapak ibu sekalian kalau ibu boleh bertanya aja biar ini ya dia tidak harus selesai nanti nah ini sekilas barangkali apa namanya lupa ini ada istilah lain yang sering kita dengar nah ini istilah sunnah tapi sunnah bukan dalam pengertian ahli fikih ada wajib ada sunnah misalnya kan nah jadi maksudnya sunnah rasul disini kalau sunnah ini misalnya ada sholat sunnah ada puasa sunnah itu lain kalau ini sunnah yang dihubungkan dengan hadis jadi kalau hadis itu informasi tentang nabi informasi yang tadi saya sampaikan di awal yang sifatnya cerita dari mulut ke mulut jadi awalnya hadis itu memang berkembang disebarkan secara verbal hadis nah ini sedangkan sunnah itu kebiasaan jadi ini tradisi praktikal ini kata kuncinya disini kebiasaan ya jadi hadis dan sunnah itu sama-sama sumbernya dari nabi jadi kalau kita bicara dalam hal ini antara hadis dan sunnah kedua-duanya sumbernya Rasulullah begitu nah bedanya kalau sunnah ini sudah menjadi kebiasaan nabi karena itu sudah menjadi kebiasaan nabi maka sunnah itu lebih berkualitas daripada hadis sedangkan hadis hanya merupakan informasi yang validitasnya bisa sohi bisa tidak ini untuk membedakan kalau sunnah itu bisa dikatakan pasti dia berkualitas tinggi ini ini kalau kita bicara tentang perbedaan sunnah dan hadis tapi kalau hadis itu belum tentu sohi belum tentu valid ya secara sederhana bapak ibu sekalian kalau kita mendengar sering ya sering mendengar ini ada hadis do'aif pernah ibu mendengar hadis do'aif itu hadis lemah ada hadis maudu hadis palsu ya di samping ada hadis sohi ada hadis hasan hadis apa lagi mutawatir nanti banyak macam kok ada hadis palsu ya nah gitu tapi kalau sunnah gak ada sunnah maudu'a sunnah palsu gak ada kan gitu ada sunnah hasanah menurut pembagian itu gak ada ya jadi sunnah itu ya yang semuanya kualitasnya baik nah jadi kenapa disini menggunakan istilah hadis penting untuk membuat kategori nanti macam-macam oh setelah diteliti ternyata hadis ini palsu oh hadis ini lemah kan kayak begitu jadi diberi kelamin tadi jadi untuk membedakan boleh jadi hadis itu awalnya dinilai dari Rasulullah valid tapi ternyata setelah diteliti oh ternyata hadis itu palsu nah jadi kata sifat yang ditaruh di belakang itu untuk membedakan derajat atau nilai satu hadis dengan hadis yang lain begitu Bapak-Bapak sekalian jadi ini tetap penting jadi kalau kok ternyata palsu kok dibilang hadis ya karena memang sering diduga hadis tertentu itu hadis dari Rasulullah ternyata setelah diteliti hadis itu kualitasnya begini-begini nah seperti itu nah ini untuk mengingatkan saja karena nanti mungkin atau ada pertanyaan bu kita ini aja langsung biar gak jenuh tapi gak bingung ya Pak coba monggo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Air panas nanti kepanasan Pak air hangat maksudnya air hangat gak apa-apa tidak ada larangan air hangat itu ya kalau mungkin Bapak dulu pernah di kalau di pernah mengaji mungkin kalau di pondok-pondok itu ada yang disebut dengan air musamas air musamas itu dari kata samsun jadi air yang terjemur oleh matahari nah itu termasuk air yang dimakruhkan dimakruhkan ya ada sebagian mungkin yang ekstrim itu mengharamkan tapi ya saya kira yang kenapa itu dimakruhkan ini pasti ada ada pertimbangannya kalau air musamas itu apalagi diminum itu gak bagus nah pertimbangannya begitu jair kalau air yang terjemur oleh matahari itu dinilai kurang sehat itu alasannya begitu nah maka ada air yang ya itu bagus tapi kurang apa bisa digunakan tapi kurang dianjurkan ada air yang kotor tapi ada air yang bersih tapi air yang bersih tidak pas untuk wudhu misalnya air air apa buat kita minum air kelapa misalnya kan itu bersih untuk diminum tapi kalau untuk wudhu kan boros juga boros juga dan kurang bersih gitu ya air sirup misalnya bersih untuk diminum tapi gak pas untuk wudhu nah ini ada air musamas itu juga air hangat itu ya boros gas juga tapi kalau tadi misalnya kondisinya untuk kesehatan boleh itu jadi intinya Islam itu agama untuk kebaikan jadi makanya tadi kalau orang kedinginan mandi atau dengan air itu bisa membahayakan boleh tayang itu aja dan ini nanti kondisinya lain-lain Bapak Bisa kalian ibu ya gimana ibu ya 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 bagaimana kalau toke ini untuk obat ya jadi jadi memang yang sering digunakan dalil itu kan bahwa sesuatu itu dari dari yang halal yang baik kan kayak begitu ya tapi begini kalau kita menggunakan dalil itu bisa banyak ya sangat bergantung dari dalil mana yang kita pilih nah jadi misalnya Bapak sekalian pada dasarnya segala yang ada di dunia ini itu untuk kita semua ya itu untuk kita semuanya nah meskipun untuk kita semua itu fungsinya atau kegunaannya juga berbeda-beda ya ada sesuatu yang untuk kita untuk dimakan tapi ada juga yang bukan untuk dimakan ya misalnya tikus bukan untuk dimakan toke itu juga bukan untuk dimakan misalnya jadi ada hal-hal yang lain bahkan saya misalnya pernah ini mohon maaf ini yang agak ekstrim sekalian babi itu juga Allah ciptakan untuk kita semuanya tapi bukan untuk dimakan termasuk itu bisa menjadi ujian ujian kita semuanya nah hanya Bapak Bapak sekalian nah inilah yang perlu kita terus kaji ya mohon maaf nih nanti sebelum ke toke ibu ya biar biar ada jadi termasuk misalnya sekarang babi ya babi itu bahkan para ulama itu kan sudah memfatuhakan bolehnya babi untuk media pengembang biakan vaksin meningitis kalau mau haji dan umrah itu kan harus disuntik vaksin itu nah sementara kebutuhan akan vaksin itu kan sangat banyak dan media yang paling baik itu ya sampai sekarang adalah lemak babi kalau begitu babi itu sangat dibutuhkan nah bahkan tidak menutup kemungkinan mohon maaf Bapak Bapak sekalian saya enggak tahu berapa waktu yang dibutuhkan nanti kalau majelis ulama Indonesia misalnya akan memfatwakan babi itu boleh untuk pencangkokan organ ya tidak menutup kemungkinan saya tidak memfatwakan tapi tidak menutup kemungkinan ke depan akan dibolehkan bukan untuk dimakan kita lihat aja misalnya darah darah itu haram kalau dimakan atau diminum tapi kalau untuk transfusi darah ya harus bapak jadi hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wama'uhillali itu ayatnya jelas itu ya tapi ya darah itu buktinya sekarang dibutuhkan bangke bangke itu kalau dimakan haram tapi kalau ada binatang misalnya sapi atau kuda atau di zaman Rasulullah dulu untah ya kuda mati ya Rasulullah mengambil kulitnya kulitnya disamak dibikin ya sajadah dibikin apa kalau sekarang dan itu terekam di dalam kitab-kitab hadis boleh jadi sekarang ini kan kebutuhan akan pencangkokan itu transplantasi organ-organ dalam terutama itu kan yang paling cocok dari binatang untuk manusia adalah babi dan di Eropa di Amerika itu sudah lebih dari 20 tahun dilakukan di Indonesia ini karena ya tadi dianggapnya sebagai binatang yang haram jadi jadi nanti jangan kaget Bapak-Ibu sekalian kalau satu saat nanti MUI itu mengeluarkan fatwa kebolehan menggunakan organ-organ dalam babi untuk tadi misalnya ginjalnya jantungnya paru-parunya itu karena di babi itu binatang yang paling mirip dengan manusia dalam hal itu ya sekarang misalnya kembali ke toke ya toke itu kalau dimakan enggak boleh tapi kalau misalnya untuk obat apalagi misalnya obat kulit nah toke ceca ular itu kan jenis-jenis binatang yang secara empiris itu banyak terbukti untuk cocok untuk obat-obat kulit kalau misalnya bisa tanpa dimakan dioleskan misalnya untuk jalan tengahnya misalnya kan kalau dimakan bagaimana misalnya ada yang pakai kaidah ya darurat itu ad-darurah tutubihul mahdurah sekarang yang banyak contoh itu ekstrak cacing ya kan ekstrak cacing itu kan banyak cocok untuk tipes ya ya bukan cacingnya di apalagi kalau dulu saya belajar itu katanya salah satu penyebab sesuatu makanan atau minuman itu diharamkan karena alasan menjijikan kalau menjijikan itu kan relatif relatif ya tapi intinya memang tadi ada fleksibilitas dalam hal-hal tertentu ada sesuatu jenis makanan itu yang bisa berubah-rubah hukumnya ini kalau kalau dalam bahasa pikir seperti itu ibu jadi makanya ada kaedah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman jadi ada tidak adanya hukum itu bisa berubah-rubah berubah-rubah itu karena situasi kondisi kalau kita lihat nanti di dalam hadis juga kita akan menemukan beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah itu berubah karena apa karena ada perbedaan situasi dan kondisi misalnya mungkin saya pernah berikan contoh ini bukan kemakanan satu saat Rasulullah melarang sahabat-sahabatnya untuk berziarah kubur itu karena dalam Sohibu Hori itu banyak rekam lalu kok di tempat yang lain hadis yang lain Rasulullah malah menganjurkan ibu pernah sejarah kubur kalau sejarah ke makam Qiyaji Ahmad Dahlan pernah kalau di Muhammadiyah beda ya terlain padahal sejarah kubur itu memang Rasulullah pernah melarang tapi juga pernah menganjurkan nah ini karena ada situasi dan kondisi yang berbeda gitu nah Rasulullah s.a.w. anziyaratil kubur itu dalam Sohibu Hori dalam Sohibu Muslim yang lain-lain juga ada Rasulullah melarang berziarah kubur tapi di hadis yang lain kuntu nahaitukum anziyaratil kubur fazuruh dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur sekarang berziarah lah selamat menikmati